Cersil kisah tiga negara jilid 46. Kemudian Z. H. Uran segera merencanakan mengirim bantuan. Kau tidak dapat mempercayai prajurit-prajurit itu. Kedua pasukan kita akan hancur jika ada sesuatu yang salah. Lebih baik kau tetap berjaga di sini ada akulah yang akan pergi membantu, kata Cui Ye U Wakil Komandan Angaktan Laut. Z. H. Uran melihat bahwa rencana itu bijak dan dia memberi Cui Ye U 10.000 prajurit. Cui Ye U pun segera berangkat. Malam harinya, Hubang, Zeng Nan dan Feng Xi menerang kemasan Huan dari tiga arah dan pasukan Wuk pun langsung tercerai berai dan lari. Kemudian ketiga jeneral tadi segera membakar kemah tersebut. Cui Ye U melihat api itu dan dia segera memerintahkan pasukannya maju. Pede waktu mereka melewati daerah berbukit tiba-tiba ada pasukan Sumuncul mengepungnya dan Guang Xing serta Zeng Bao seperti orang kesetanan langsung membantai pasukan Wu. Karena terkejut, Cui Ye U mencoba unut lari, tetapi dia tertangkap oleh Zeng Bao dan dijadikan tawanan. Ketika Z. H. Uran mendengar berita itu dia segera panik dan dia memundurkan kapal-kapalnya seajuh 40 li dari posisinya semula. Pasukan San Juan juga mundur mengikuti pemimpin mereka. Ketika mereka sedang kabur, San Juan kemudian bertanya, adakah kota di depan sana yang baik untuk bertahan dan juga memiliki persediaan makanan? Mereka berkata, di utara ada kota Yiling, kita dapat berkemah di sana, mereka segera pergi ke sana secepat mungkin. Ketika mereka sampai ke kota itu dan mendekat ke tembok kota, pengejar mereka datang dan kota itu diketpung dari empat sisi. Guang Xing dan Zeng Bao membawa Cui Ye U ke Zigui untuk menemui Li UBS yang gembira atas keberhasilan mereka. Tawanan itu kemudian dihukum mati dan seluruh pasukan diberikan imbalan. Efek kemenangan ini langsung menyebar cepat sekali dan para pemimpin Wu ketakutan semua dan tidak memiliki semangat bertempur lagi. Ketika pangeran Wu mendengar kabar kegagalah San Juan dia sangat ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Dia memanggil semua pejabat dan bawahannya serta berkata, San Juan sekarang terkepung di Yiling dan Zha Uran mundur sejauh 40 li. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian Zheng Zhao berkata, walaupun beberapa jenderalmu telah tewas tetapi kita masih memiliki banyak orang yang lain. Kirimlah Hon Dang sebagai komandan dan Zhou Tai sebagai wakilnya serta Pan Zheng sebagai pemimpin pasukan dan Ling Tong menjaga barisan belakang. Tunjuklah Gan Ning sebagai pemimpin tentara cadangan. Berikan mereka 100 ribu prajurit dan aku yakin mereka akan menyelesaikan tugas mereka dengan baik. San Juan menjalankan usulan itu. Pada saat itu Gan Ning sedang sakit keras tetapi dia menerima tugas itu. Sekarang Liu Beis telah membuat 40 perkemahan dari Wuko Kejiang Ting hingga Yiling, perkemahan itu membentang sejauh 50 li. Dia sangat senang sekali dengan hasil yang dicapai kedua keponakannya itu dan dia berkata, seluruh jenderal yang telah mengikutiku sejak awal telah menua sekarang dan tidak ada gunanya lagi. Tetapi sekarang aku memiliki dua keponakan yang gagah berani, aku tidak perlu lagi takut akan San Juan. Kemudian dia mendengar bahwa pasukan San Juan di bawah Hondang dan Zhou Tai telah tiba dan dia ingin memilih seorang jenderal untuk menghadapinya. Tetapi kemudian tiba-tiba ada yang datang melapor, Wang Zhong dan beberapa perwira lainnya telah lari kepada Wu. Wang Zhong bukanlah pengkhianat, dia pasti mendengar apa yang ku katakan mengenai tua dan tidak berguna. Dia tidak akan pernah menerima jika dia dikatakan tidak berguna dan dia ingin membuktikan bahwa dia masih hebat, kata Liu Beis tersenyum. Akhirnya Liu Beis berserta yang lain membawa tentara untuk menyertai aksi jenderal tua itu. Mempertahankan muarap tiga sungai, seorang pelajar menempat di posisi tinggi. Pada musim semi di bulan pertama tahun kedua Jiang Wu, tahun 221M, Jenderal Veteran Wang Zhong adalah salah satu jenderal yang ikut dengan Liu Beis menyerang Wu. Ketika dia mendengar bahwa tuannya berkata mengenai jenderal yang sudah tua dan tidak mampu berbuat apapun lagi, dia segera mengambil pedang besarnya dan dengan pengikut-pengikut setianya dia segera pergi ke Yiling dan disambut oleh Huban Seng, komandan yang memimpin pengepungan kota itu. Jenderal Besar, ada urusan apa kau datang kemari tanya Huban. Aku telah mengikuti Kaisar Liu sejak kami meninggalkan Changsha dan aku telah melakukan banyak jasa besar. Sekarang aku telah lebih dari 70 tahun, tetapi nafsu makanku masih bagus dan aku dapat memakan 5 kg daging setiap hari. Aku juga masih dapat menarik busur panah yang paling keras sekalipun dan juga aku dapat berkuda sejauh seribuli tanpa lelah sedikitpun. Aku tidak lemah dan juga belum habis. Tetapi tuan kita telah berbicara mengenai pemimpin tua tidak berguna dan aku datang untuk ambil bagian di dalam perang melawan Wu. Jika aku membunuh salah satu pemimpin mereka, tuan kita akan melihat aku mungkin tua tetapi masih berguna. Ketika pada saat itu salah satu divisi dari pasukan Wu tiba dan menyusun formasi di dekat perkemahan itu, Wang Zhong segera naik ke atas kudanya dan keluar dari perkemahan itu. Jenderal tua, hati-hatilah teriak jenderal-jenderal yang lain. Tetapi Wang Zhong tidak memperdulikan hal itu dan dia segera mengendarai kudanya dengan kecepatan penuh. Walaupun begitu, Huban, Feng Xi dan yang lainnya segera keluar untuk membantunya dengan membawa pasukan. Segera Wang Zhong tiba seorang diri dan dia melihat musuh dengan pasukannya yang telah membentuk formasi. Dia segera menantang jenderal Pang Seng yang memimpin pasukan Wu itu. Pang Seng mengirim salah satu jenderalnya, Si Ji untuk menerima tantangan itu. Si Ji meremahkan Wang Zhong yang sudah tua itu tetapi hanya dalam tiga jurus saja Wang Zhong dapat membunuh Si Ji. Hal ini membuat Pang Seng marah dan dia dengan golok naga yang diambil dari Guan Yeu segera maju ke depan dan berdual dengan Wang Zhong. Mereka berdual beberapa puluh jurus dan tidak ada satupun yang menang. Karena Wang Zhong tampak tidak letih maka Pang Seng melihat bahwa dia tidak mungkin mengalahkannya jadi dia segera mundur. Wang Zhong mengejarnya dan dia juga membunuh banyak sekali prajurit Wu. Karena tidak dapat mengejar Pang Seng maka Wang Zhong kembali dan di dalam perjalanannya dia bertemu dengan dua jenderal muda Su, Guan Xing dan Zeng Bao. Kami datang sesuai titah kaisar dan akan membantumu jika diperlukan. Sekarang kami lihat kau telah berhasil mendapatkan kemenangan, kami harap kau mau kembali ke kemah utama, kata mereka. Tetapi Wang Zhong menolaknya dan keesokan harinya Pang Seng menantang bertempur kembali. Wang Zhong segera menyetujuinya dan dia tidak mengijankan Guan Xing dan Zeng Bao untuk menyertai dia. Dia memimpin lima ribu prajurit keluar. Wang Zhong dan Pang Seng langsung berdual, tetapi tidak berapa lama Pang Seng mundur. Wang Zhong mengejarnya dan berteriak agar Pang Seng kembali dan Janagan kabur. Jangan lari kau Pang Seng. Aku akan membalaskan dendam Guan Ye Wu teriak Wang Zhong. Wang Zhong mengejarnya sejauh dua noli, tetapi dia tiba-tiba terjebak di dalam penyergapan pasukan Wu yang menyerang dia dari segala sisi. Zhou Tai di kiri, Handang di kanan dan Ling Tong di belakang sementara Pang Seng berbalik dari arah depannya. Akhirnya Wang Zhong terkepung dan terdesak, dia berusaha mati-matian untuk keluar dari pengepungan itu. Tetapi tiba-tiba badai besar datang dan angin bertiup kencang sekali, dan ketika Wang Zhong melewati sebuah bukit, pasukan musuh yang dipimpin oleh Ma Zhong sedang menuruni bukit dan salah satu anak panah yang dilepaskan mengenai Wang Zhong di lengannya. Dia hampir saja terjatuh dari kodanya karena terkejut, pasukan Wu yang melihat Wang Zhong terluka segera datang semuanya, tetapi segera kedua jenderal muda, Guan Xing dan Zheng Bao tiba dan mereka seperti harimau dan serigala segera membantai seluruh pasukan Ma Zhong. Pasukan Ma Zhong yang ketakutan segera lari berpencar dan mundur. Kedua jenderal itu berhasil menyelamatkan Wang Zhong yang terluka. Wang Zhong dibawa kembali ke kemah utama. Tetapi dia telah terlalu tua dan darahnya sudah tidak kental lagi. Luka yang diderita Wang Zhong tidak terlalu parah tetapi karena kulitnya yang sudah tua maka lukanya tidak dapat menutup dan darah keluar terus tidak dapat berhenti sehingga sekarang dia sedang sekarat. Liu Beis datang menemui dia dan duduk di sebelah serta berkata, ini semua salahku maka sekarang kau telah terluka begini. Aku adalah seorang prajurit dan aku sangat senang telah dapat mengabdi padamu yang mulia. Tetapi aku sekarang telah berumur 75 tahun dan aku telah hidup cukup lama. Sekarang aku harap yang mulia menjaga diri dengan baik demi kepentingan negara, kata Wang Zhong. Dan itu adalah kata-kata terakhirnya, dia kemudian pingsan dan pada malam harinya dia meninggal karena kehabisan darah. Wang Zhong meninggal di usianya yang ke-75 tahun setelah lebih dari 50 tahun terlibat di dalam medan perang dan pertempuran. Dia tidak meninggalkan keturunan. Wang Zhong telah meninggal dan Liu Beis pun sangat bersedih. Dia memerintahkan agar Wang Zhong dimakamkan di Chengdu dan memberikannya upacara besar. Jendralku yang pemberani telah tiada dan telah tiga jenderal hari mauku pergi meninggal tapi aku masih tidak dapat membalaskan dendam mereka. Sungguh menyedihkan kata Liu Beis sambil menarik napas dalam-dalam. Liu Beis akhirnya memimpin pasukannya ke Xiaoting di mana dia mengadakan pertemuan besar. Dia membagi pasukannya menjadi delapan bagian yang bersiap menyerang dari darat dan juga sungai. Pasukan yang menyerang dari sungai dipimpin oleh Wang Kuan dan dia sendiri memimpin pasukan dari darat. Saat itu adalah bulan kedua di tahun kedua dari masa Jiangwu, tahun 221M. Ketika Handang dan Zhou Tai mendengar bahwa pasukan Su telah mendekat, mereka segera membawa pasukan untuk menahan pasukan itu. Ketika mendekat, kedua pasukan segera mengatur formasinya masing-masing. Kedua pemimpin dari Wu segera maju ke depan dan dia melihat Liu Beis sendiri yang memimpin pasukan Su. Lalu Handang berkata, yang mulia adalah penguasa Su. Kenapa harus mengambil resiko di medan pertempuran? Akan sangat menyesal nantinya jika sesuatu terjadi pada dirimu. Liu Beis lalu membalas, kau, tikus dari Wu yang telah membunuh saudara-saudaraku. Aku telah bersumpah tidak akan hidup di langit yang sama dengan kalian. Siapa yang berani menghapadi musuh tanya Handang kepada pasukan Wu. General Xiak Sun segera membawa tombaknya dan maju ke depan dan begitu juga Zhang Bao dari pasukan Wu segera maju. Zhang Bao segera memacu kodanya ke arah Xiak Sun sambil berteriak keras sekali sehingga Xiak Sun ketakutan dan diakabur. Kemudian adik Zhou Tai, Zhou Ping yang melihat. Kempanikan Xiak Sun segera mengambil pedangnya dan keluar untuk menghadapi Zhang Bao. Segera Guan Xing maju dengan koda dan pedangnya untuk membantu. Zhang Bao kemudian berteriak lagi dan menusukan tombaknya ke arah Xiak Sun. Xiak Sun akhirnya terjatuh dari kodanya. Hal ini membuat Zhou Ping menjadi tidak waspada dan tiba-tiba Guan Xing telah muncul dari sampingnya dan menebaskan pedangnya. Zhou Ping akhirnya tewas di tangan Guan Xing. Kedua general muda tadi segera memacu kudanya menuju Hong Seng dan Zhou Tai dan hal ini membuat kedua general Wu itu ketakutan dan bersembunyi di dalam formasi pasukan mereka. Ayah seorang harimau tidak mungkin melahirkan anak seorang domba, kata Liu Beis dengan penuh kepuasan. Kemudian dia segera memerintahkan agar pasukannya maju semua. Pasukan Wu walaupun mencoba bertahan tetapi segera dapat dikalahkan. Pasukan Su yang berjumlah delapan divisi seperti banjir yang datang tak tertahankan dan darah mengalir seperti sungai hari itu. Pembantaian besar terjadi dan korban di pihak Wu mencapai 20.000 prajurit. Pasukan Su diperintahkan tidak menerima tawanan Wu. Gan Ning yang sakit keras sedang berada di kapal komando di tepi sungai ketika dia mendengar pasukan Su datang. Dia segera naik ke atas kudanya dan pergi ke medan pertempuran. Segera dia bertemu dengan pasukan Mang yang dipinjam Liu Beis dari suku-suku di lima lembah. Para prajurit Mang tidak menggunakan alas kaki dan rambutnya terurai. Senjata mereka adalah panah dan juga tombak panjang. Mereka juga membawa perisai dari kayu. Mereka dipimpin oleh raja mereka yang bernama Samoke. Wajahnya banyak sekali bintik dua merah seperti terciprat oleh noda darah dan matanya berwarna hijau dan besar. Dia menerjang di antara pasukan Gan Ning dengan bersenjatakan dua gada besi berduri, dan dia membawa panah di badannya. Dia sangat kuat dan juga brutal serta tidak mengenal ampun. Gan Ning lalu melihat bahwa dia tidak memiliki kesempatan menang melawan pasukan yang brutal ini. Dia kemudian berbalik dan akan kabur. Tetapi Samoke yang melihat hal ini segera mengeluarkan busurnya dan memanah Gan Ning. Anak panah itu mengenai Gan Ning di bagian kepalanya. Gan Ning terluka parah tetapi dia masih dapat berkuda sampai ke Fuchiko, di sana dia turun dari kudanya dan duduk bersandar di bawah pohon besar. Gan Ning memandang ke sungai dan tersenyum, tak lama kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Burung gagak lalu berkumpul mengitari mayatnya itu dan pasukan Mang yang ingin memenggal kepalanya sebagai tanda bukti segera diserang oleh burung-burung gagak itu. Akhirnya karena ratusan gagak melindungi tubuh Gan Ning maka pasukan Mang tidak jadi untuk memenggalnya. Gan Ning meninggal di usianya yang ke-51 tahun setelah lebih dari 25 tahun mengabdi pada Wu. Pangeran Wu langsung sedih sekali mendengar berita kematian Gan Ning dan dia membawa jasadnya untuk dimakamkan secara terhormat. Dia juga mendirikan kuil di Fuchiko untuk mengenang Gan Ning. Legenda mengatakan bahwa sampai saat ini jika seorang berdoa padanya mereka sering melihat ada burung gagak yang mengikutinya ketika mereka pergi dari tempat itu. Kemenangan ini membuat Liu Bees menguasai wilayah Xiaoting seluruhnya. Tetapi setelah pertempuran, Guan Xing tidak muncul kembali dan Liu Bees menjadi sangat khawatir. Pasukan segera dikirim mencarinya dan mereka pergi ke segala penjuru unut mencarinya. Guan Xing di dalam pertempuran sedang mengikuti salah satu musuh besarnya. Ketika Guan Xing bertempur, dia melihat bahwa golok naga ayahnya dipegang oleh Pan Zheng dan dia tahu bahwa Pan Zhengnya lah yang telah memenggal ayahnya dengan golok itu. Dia segera menerjang ke arah Pan Zheng tetapi Pan Zheng ketakutan dan dia menghilang di antar lembah dua yang ada di sana. Dalam pencariannya, Guan Xing berkuda ke sana dan kemari sampai hari telah gelap dan dia tidak mengetahui arah jalan pulang. Malam itu adalah malam bulan purnama dan bulan bersinar terang sekali. Mendekati tengah malam dia sampai ke suatu tanah pertanian, di sana dia turun dan mengetuk pintu rumah itu. Seorang tua muncul dan bertanya siapakah dia. Aku adalah pemimpin pasukan Su dan aku sedang tersesat. Aku mohon diberikan makanan karena aku sangat lapar, jawab Guan Xing. Orang tua itu mempersilahkannya masuk ke dalam dan di sana Guan Xing melihat bahwa di atas saltar keluarga terdapat lukisan Guan Yeu. Segera dia berlutut dan menangis. Kenapa kau berlutut dan menangis? Tanya orang tua itu. Dia adalah ayahku, kata Guan Xing. Pada saat ini orang tua itu JG langsung berlutut dan bersujud di hadapan tamunya itu. Kenapa kau memperlakukan ayahku dengan begitu hormat tanya Guan Xing? Tempat ini ada dalam perlindungan ayahmu. Ketika dia masih hidup, orang-orang di sini mengabdi padanya dan sekarang setelah dia menjadi dewa di atas sana maka semua menyembahnya. Aku telah mengunggu pasukan Su untuk membalaskan dendamnya dan sekarang sungguh suatu keberuntungan besar sehingga aku dapat bertemu denganmu. Kemudian dia membawakan tamunya itu arak dan makanan, dia juga mengurus kuda Guan Ping dan memberinya makan. Setelah lewat tengah malam dan hari menjelang pagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah itu. Kemudian orang tua itu membuka pintunya dan ternyata tamunya itu adalah Pan Zheng. Dia juga memohon untuk menginap. Ketika Pan Zheng masuk, Guan Xing mengenalinya dan dia langsung mengeluarkan pedangnya seraya berteriak, kau bajingan wu. Jangan lari. Pan Zheng ingin segera kabur, tetapi karena terlalu lelah akhirnya dia terkejar oleh Guan Xing dan Guan Xing langsung membunuhnya seketika dengan pedangnya. Guan Xing lalu membelah dada Pan Zheng dan mengambil jantungnya. Kemudian dia di depan lukisan ayahnya dia menuangkan darah dari jantung Pan Zheng sebagai tanda baktinya. Pagi harinya setelah dia mengambil golok naga ayahnya dan kemudian dia memenggal kepala Pan Zheng, dia segera berpamitan pada orang tua itu dan kembali ke kemahnya. Orang tua itu kemudian menyeret sisa-sisa mayat Pan Zheng keluar dan membakarnya. Guan Xing belum pergi terlalu jauh ketika dia mendengar suara ringkikan kuda dan segera dia bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Mazong, salah seorang Jenderal Pan Zheng yang sedang mencari tuannya itu. Mazong langsung marah besar ketika dia melihat kepala Pan Zheng diikatkan di samping kuda Guan Xing. Mazong lalu langsung menerhang ke arah Guan Xing, dan Guan Xing yang mengetahui bahwa Mazong juga adalah musuh ayahnya segera maju melawannya. Tetapi pertempuran menjadi tidak seimbang karena ketiga 00 prajurit Mazong juga mengepung Guan Xing dan akhirnya Guan Xing kewalahan. Dia sudah terdesak tetapi kebetulan muncul pasukan baru yang dipimpin oleh seputunya, Zhang Bao. Saat ini Mazong berpikir bahwa dia berada dalam posisi yang buruk sehingga Dai memutuskan untuk mundur. Guan Xing dan Zhang Bao sekarang gantian mengejar Mazong. Belum lama mereka pergi tiba-tiba pasukan Wu di bawah Mifang dan Fusiren tiba dan mereka sedang mencari Mazong. Kedua pasukan bertemu dan bertempur, tetapi pasukan Su terlalu sedikit dan akhirnya mereka mundur. Mereka segera menuju markas besar mereka diksia Oting di mana mereka menceritakan mengenai kejadian dua ini dan mempersembahkan kepala Pan Zheng kepada Liu Beis. Liu Beis senang sekali dan dia menghadiahkan seluruh pasukannya dengan hasil rampasan perang. Mazong kembali dan dia bergabung dengan Hondang dan juga Zhou Tai. Kemudian mereka mengumpulkan kembali pasukan mereka, banyak yang terluka tetapi terpaksa harus tetap bertugas dan ditempatkan di berbagai pos-pos penjagaan. Mazang bersama Mifang dan Fusiren segera menuju tepi sungai dan berkemah di sana. Malam hari mereka tiba di sana dan banyak sekali prajurit yang mengeluh dan berteriak kesakitan karena luka-luka mereka. Mifang suatu malam mendengarkan para prajurit berbicara, kita adalah pasukan Jingzhou dan menjadi korban rencana busuk Lumeng. Jika saja kita tetap berada di bawah Liu Beis. Dia sekarang adalah kasiar dan akan menghancurkan Wu, dan suatu hari aku yakin dia berhasil. Tetapi dia memiliki masalah dengan Mifang dan Fusiren. Kenapa kita tidak bunuh saja kedua orang ini dan pergi ke Su? Mereka pasti akan mau memaafkan kita dan kita akan memperoleh imbalan. Yang lainnya berkata, Janagan terburu-buru, kita akan melakukannya jika ada kesempatan. Mifang terkejut dan dia segera memberutau Fusiren dan berkata, pasukan kita memberontak dan diri kita sekarang terancam bahaya. Mazong sekarang sangat dibenci oleh Liu Beis. Bagaimana jika kita membunuhnya dan menyerah pada Su? Kita dapat katakan bahwa kita terpaksa menyerah pada Wu, tetapi segera setelah berita mengenai kedatangan Kaisar, kita ingin kembali mengabdi padanya. Aku rasa tidak akan bisa, kata Fusiren, jika kita pergi ke sana maka mereka pasti menghukum mati kita. Tidak, Liu Beis sangat baik hati dan juga berpikiran terbuka. Liu San, pewaris takhtasu adalah keponakanku. Mereka pasti tidak akan menyakiti kita. Akhirnya mereka setuju untuk melakukannya dan setelah tengah malam mereka menuju tenda Mazong dan menikamnya sampai mati. Kemudian mereka memotong kepalanya dan dengan beberapa pengikutnya mereka segera menuju perkemahan Su. Mereka kemudian tiba di pos penjagaan yang dijaga oleh Zheng Nan dan Feng Xi. Kepada mereka berdua, Mifang dan Fusiren menceritakan kisahnya. Keesokan harinya mereka dibawa ke kemah utama dan di sana mereka menghadap Liu Beis. Mereka berdua kemudian bersujud dan memohon Seraya berkata, Kami bukan pengkhianat. Kami adalah korban dari kelicikan Lumeng. Dia berkata bahwa Guan Yeu telah mati dan memperdayai kami untuk menyerahkan kota. Kami tidak dapat melawan dan akhirnya menyerah. Ketika kami mendengar bahwa Kaisar telah tiba maka kami membunuh Mazong untuk memuaskan balas dendamu dan kami memohon ampunan. Tetapi Liu Beis marah dan berkata, Aku telah meninggalkan Shangdu cukup lama. Kenapa kau tidak datang dan mengakui kesalahanmu sebelumnya? Sekarang kalian menemukan bahwa diri kalian berada dalam bahaya, Dan kalian datang dengan cerita bualan kalian ini untuk menyelamatkan nyawa kalian sendiri. Jika aku mengampuni kalian bagaimana aku dapat melihat muka adikku di akhirat nanti? Lalu dia memerintahkan Guan Xing menyiapkan latar untuk ayahnya di tengah kemah dan di sana Liu Beis mempersembahkan kepala Mazong kepada Guan Yeu. Dia juga memerintahkan Guan Xing menanggalkan jubah dan pakaian perang kedua orang itu dan memaksa mereka berlutut di depan altar. Dan kemudian dengan tangannya sendiri, Guan Xing memenggal kedua orang itu sebagai persembahan. Kemudian Zheng Bao datang dan menangis di depan Liu Beis dan berkata, Sekarang kedua musuh pamanku telah dibunuh dan dendamnya telah dibalaskan. Tetapi kapan balas dendam kepada pembunuh ayahku akan dilakukan? Janagan bersedih keponakanku. Aku akan meratakan seluruh dataran selatan dan membunuh seluruh orang yang hidup di sana. Aku pasti akan menangkap kedua pembunuh ayahmu itu dan Ka sendiri yang akan memenggal kepala mereka sebagai persembahan kepada ayahmu. Zheng Bao segera pergi walaupun masih mengeluarkan air mata. Pada saat ini ketakutan atas pasukan Su segera melanda seluruh penduduk dataran selatan. Mereka semua ketakutan pagi dan malam. Handang dan Zhou Tai juga sangat ketakutan dan mereka mengirim laporan kepada Sang Kuan mengenai pembunuhan Mazong dan juga kekalahan pasukannya yang terus-menerus. Kemudian Sang Kuan segera gelisah dan memanggil seluruh penasehatnya. Di dalam pertemuan ini Bu ZHI mengusulkan penyerahan diri demi perdamaian. Kata dia, ada lima orang, Lu Meng, Pan Seng, Mazong, Mi Fang dan Fuxian yang Liu Bei sangat benci dan mereka sekarang semua telah mati. Sekarang tujuan kebencian mereka adalah pembunuh dari Zhang Fei, mereka adalah Fan Jiang dan Zhang Da. Kenapa kau tidak kirim kembali kepala Zhang Fei bersama kedua pembunuhnya serta menyerahkan Jing Zhou serta Lady San dan memohon untuk berdamai dan bersekutu melawan Wei? Hal ini akan membuat sumundur dan kita akan hidup dengan damai. Usulan ini tampakannya cukup bagus. Akhirnya kepala Zhang Fei ditaruh di dalam sebuah kotak dan Fan Jiang serta Zhang Da diikat dan dimasukkan ke dalam kereta untuk dibawa menuju kemasu Dek Xiaoting. Utusan yang dikirim untuk tugas ini adalah Chang Bing. Liu Bei sekarang sedang akan bergerak lebih jauh lagi ke arah timur di mana mereka mengatakan bahwa ada utusan datang. Liu Bei selalu menerima utusan itu yang menceritakan kedatangannya. Liu Bei selalu berkata, ini adalah hadiah langsung yang diberikan langit kepadaku untuk membalaskan dendam adikku yang termuda. Dia memerintahkan Zhang Bao untuk menyiapkan altar di mana dia dapat mengurbankan kepala kedua pembunuh ayahnya. Ketika dia membuka kota itu dan dia melihat kepala Zhang Fei, dia langsung menangis. Zhang Bao langsung memenggal Fan Jiang dan Zhang Da dan segera mempersembahkannya di atas altar. Tetapi hal ini tidak menyurutkan kemarahan Liu Bei dan dia masih ingin menghancurkan Wei segera mal yang memprotes tindakan ini. Musuh-musuhmu sekarang telah mati dan dendam telah terbalaskan. Wu mengiring utusan dengan pangkat tinggi dengan berbagai keuntungan buat kita dan dia sedang menunggu jawabanmu. Tetapi Liu Bei berkata, orang yang aku ingin hancurkan ialah Zhang Quan. Untuk menyetujui usulannya dan bersekutu dengannya adalah tindakan pengkhianatan terhadap kedua adikku dan juga kepada sumpah kami. Sekarang aku akan menghancurkan Wu dan Wei akan menyusul kemudian. Dia juga ingin membunuh utusan Wu itu tetapi karena pejabat-pejabatnya memohon maka dia membiarkannya pergi. Zhang Bing segera lari ketakutan dan dia segera kembali untuk memberitahukan hasil negosiasinya. Kata dia, penguasa Su, tidak mau mendengarkan kata-kata damai. Dia berkeinginan untuk meratakan Wu sebelum meyerang Ngai. Semua yang berada di bawahnya memprotes keputusan itu dengan sia-sia. Sekarang apakah yang dapat kita lakukan? Zhang Quan segera ketakutan dan kebingungan. Melihat hal ini kan Zem Maju ke depan dan berkata, karena ada tiang penyangga langit kenapa tidak menggunakannya? Siapakah yang kau maksud itu tanya Zhang Quan? Dulu kau pernah mempercayai Zhou Yeu dan kemudian Lu Su. Setelah itu Lu Meng menggantikannya dan kau mempercayakan seluruh masalahmu padanya. Walaupun seakrang Lu Meng telah meninggal tetapi masih ada Lu Xun. Dan dia berada di dekat sini, dia berada di Jingzhou. Dia sangat terkenal sebagai seorang pelajar sakti. Tetapi sesungguhnya dia sangatlah pemberani dan juga tangguh. Dia sama pandainya dengan Zhou Yeu menurutku. Rencana untuk menghancurkan Guan Yeu adalah rencananya. Jika ada orang yang dapat menghancurkan Su maka aku yakin dialah orangnya. Jika dia gagal maka aku akan menanggung hukuman yang sama dengannya. Jika kau tdk berkata seperti itu maka seluruh rencana besarku sudah akan musnah sekarang, kata Sang Quan. Lu Xun hanyalah seorang pelajar, dia bukan tandingan Liu Beis. Kau tidak perlu menggunakannya, kata Zhang Zhao. Gu Yong JG berkata, Lu Xun itu terlalu muda dan juga tidak berpengalaman. Aku khawatir dia tidak akan menurut dan hal ini akan membuat keadaan tambah kacau. Bu Zhi menambahkan, Lu Xun cukup mampu untuk menjaga dan mengontrol sebuah daerah tetapi dia belum pantas untuk menangani masalah dua besar. Kan Zhe lalu terdesak dan berkata, dia adalah harapan kita satu-satunya dan aku akan menjamin dirinya dengan hidup seluruh orang di rumahku. Aku tahu dia mampu dan aku telah menetapkan pikiranku atau orang ini, kata Sang Quan. Lu Xun segera dipanggil. Lu Xun bernama asli Lu Ye I, dia berasal dari Wu Jun Di Wu. Dia adalah cucu dari Lu Jun yang merupakan komandan penjaga gerbang perbatasan di Hon dan juga anak dari Lu Ye U komandan di Ji Yu Jiang. Dia memiliki perawakan tubuh tinggi dan muka yang rupawan seperti giyok putih bersih. Ketika Lu Xun tiba dan bersujud, Sang Quan berkata padanya, aku berharap untuk menempatkanmu sebagai komandan seluruh pasukanku dan menghadapi serangan pasukan Su. Tuan, kau memiliki banyak pejabat yang lebih senior dan lebih berpengalaman. Aku masih sangat muda dan tidak seberapa pandai, jawab Lu Xun. Kan Zhe telah menjamin dirimu DGN seluruh isi rumahnya. Lebih lagi aku mengetahui kemampuanmu. Kau harus menjadi komandan utama dan kau tidak boleh menolak penunjukan ini. Tetapi apa yang akan terjadi jika para pejabat lainnya tidak mendukungku? Ini adalah titahku. Bunuhlah mereka yang tidak menurut dan kemudian baru kau laporkan padaku, kata Sang Quan sambil mengambil pedangnya dan memberikannya pada Lu Xun. Aku berterima kasih atas kepercayaanmu ini tetapi aku tidak berani langsung menerimanya. Aku harap kau mengumpulkan semua pejabat dan menunjukku menjadi pemimpin di depan mereka semua. Katakan Zhe, tradisi lama menharuskan agar sebuah haltar dipersiapkan dan setelah itu upacara harus dilakukan sebelum penunjukan dilakukan. Akan sangat baik jika kita mengikuti aturan lama ini, maka oleh karena itu pilihlah sebuah hari baik dan tunjuklah Lu Xun menjadi pemimpin di hadapan seluruh dunia maka aku yakin tidak ada lagi yang berani membantahnya. Dan pembangunan altar dimulai segera, mereka mengerjakan pagi dan malam dan setelah selesai, seluruh pejabat Wu dipanggil untuk menghadiri hal itu. Kemudian Lu Xun diminta untuk naik ke atas altar tersebut dan di sana dia bersujuk menerima penunjukan sebagai komandan tertinggi untuk seluruh pasukan. Dia juga ditunjuk sebagai jenderal pasukan kanan dan diberi gelar jenderal penjaga barat dan bangsawan dari Feng Lu. Pedang Sangkuan JG diberikan padanya dan setempel penugasan diserahkan. Kekuasaannya mencakup seluruh enam wilayah dan delapan puluh satu kota di Wu. Dan Sangkuan berkata padanya, urusan dalam negeri adalah bagianku, urusan lainnya kau yang pegang. Lu Xun kemudian turun dari altar dan dia memilih Xuseng dan Ding Feng sebagai pengawalnya dan pasukan mereka segera pergi menuju medan perang. Lu Xun segera mengatur kembali posisi tiap dua pasukan dan juga mutasi masing-masing komandannya. Ketika titah ini sampai pada Handang dan Zoutai yang berkemah di dekat Xiaoting, mereka terkejut dan berkata, kenapa pangeran menunjuk seorang kutub buku sebagai komandan seluruh angkatan bersenjata? Lalu ketika Lu Xun tiba, mereka menunjukkan sikap tidak hormat dan membantunya satu dua hati. Lu Xun pergi ke tendanya dan di sana dia menerima laporan dua dan kebanyakan pejabat di sana tidak begitu menghargainya. Kemudian Lu Xun berkata, atas perintah pangeran Wu, aku diangkat menjadi komandan utama dan tugasku adalah menghancurkan Su. Kalian, Chuan Tuan, semua mengetahui aturan-aturan utama kemiliteran dan kalian harus mematuhi aturan itu. Hukum tidak memandang siapa orangnya, semua yang bersalah akan dihukum. Kuharap kalian tidak menyesal ketika semuanya sudah terlambat nanti. Mereka semua mengangguk Anda mengerti. Lalu Zhou Tai berkata, San Juan, keponakan pangeran kita sekarang terkepung di Yiling dan sedang kekewarangan bahan makanan. Aku memohon diizinkan untuk mengirim bantua kepadanya dan membantunya keluar dari sana sehingga hati Chuan kita dapat kembali tenang. Aku tahu semua mengenai dia. Pasukannya sangat setia dan dia dapat dengan mudah mempertahankan posisinya. Sekarang tidak perlu untuk pergi membantunya. Ketika pasukan Su dikalahkan maka dia akan bebas untuk keluar. Mereka semua mencelah pemikirannya setelah dia keluar dari tendanya, dan hondang langsung menyatakan opininya mengenai Luxun. Ini akan jadi akhir dari Wu, apakah kalian dengar apa yang baru saja dikatakan nyatanya dia pada para koleganya? Aku tadi mencobanya untuk melihat apakah dia memiliki rencana menghancur Raksu, ternyata dia tidak memiliki rencana apapun. Wu benar-benar akan hancur. Keesokan harinya Titah dikeluarkan untuk bertahan dan melarang siapapun untuk bertempur yang menyebabkan orang-orang makin mencertawakan kemampuan Luxun. Akhirnya banyak orang mulai tidak menuruti perintahnya dan lebih lagi para jenderal menunjukkan sikapnya yang mulai menentang perintah dua Luxun. Akhirnya sekali lagi Luxun mengumpulkan para bawahannya dan berkata, Kalian tahu akulah yang memerintah tetapi akhir dua ini mengapa perintahku untuk bertahan tidak kalian taati. Lalu hondang berkata, beberapa dari kami telah mengikuti jenderal Sanchez sejak awal dia menaklukan dataran selatan. Yang lainnya mendapatkan kemahsyuran dengan menghancurkan pemberontakan atau mengikuti pangeran Wu dalam pertempuran duanya. Semua dari kami pernah memakai pakaian perang dan memegang pedang di dalam pertempuran berdarah-darah. Sekarang, Tuan, kau telah ditempatkan sebagai komandan utama untuk menghalau Su dan seharusnya memiliki rencana untuk segera merebut posisi-posisi pasukan Su dan bukannya memerintahkan kami untuk memperkuat pertahanan dan melarang kami untuk bertempur. Apalagi yang kita tunggu? Apakah langit akan menghancurkan musuh untuk kita? Kami tidak takut untuk mati. Kenapa semangat kami dibiarkan tumpul dan energi kami terbuang dengan sia-sia? Yang lainnya lalu mendukung pernyataan ini. Jenderal hondang telah mengatakan apa yang juga kami pikirkan. Mari kita bertempur habis duaan, teriak yang lain. Luxun menunggu sampai mereka semua selesai berbicara dan kemudian dia mengeluarkan pedangnya, Aku hanyalah seorang pelajar, itu ma'am benar. Tetapi aku telah dipercayakan mengembang tugas besar, sebuah tugas yang pangeranmu pikir aku mampu untukku jalankan. Dan untuk kalian semua, kalian akan melakukan pertahanan sebaik yang kalian bisa seperti yang kuperintahkan dan tidak membiarkan diri kalian untuk dikalahkan dalam pertempuran lagi. Dan aku akan menghukum mati siapapun yang melanggar. Kata-kata ini tidak begitu berpengaruh karena mereka semua tetap pergi dengan menggerutu. Sementara itu Liu Beis membuat empat puluh kemah memanjang dari sia-o ting hingga ke perbatasan su. Kemah itu menyebar sepanjang empat ratus li. Kemah ini terkesan sangat hebat dengan bendera-bendera yang berkibaran dan juga nyala api di malam hari. Kemudian Metsu Metsu datang melaporkan, Mu telah menunjuk Luksun sebagai komandan utama dan dia memerintahkan agar komandannya menempatkan diri pada posisi-posisi strategis dan tidak untuk bertempur. Orang seperti apakah Luksun ini tanya Liu Beis. Dia adalah seorang pelajar dan sarjana di antara penduduk Mu. Dan walaupun masih muda tetapi dia sangat berbakat. Rencananya sangat dalam dan dia adalah yang membuat rencana licik untuk merebut Jingzhou, kata Maliang. Rencana busuknya telah menyebabkan kematian adikku. Tetapi sekarang aku akan membalaskannya kata Liu Beis dengan marah. Dia memerintahkan pasukan untuk maju tetapi Maliang memujuknya untuk tidak mengerahkan pasukannya. Aku harap yang mulia berhati-hati. Luksun ini kemampuannya setara dengan Zhou Ye Wu. Aku telah menghabiskan sebagian hidupku di medan perang, pikirmu aku bukan lawan yang setara bagi anak hari kemarin ini. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang setiap tempat yang ada pasukan Wu. Handang memberitahukan kepada Luksun mengenai pergerakan pasukan Su dan Luksun masih saja tetap memerintahkan agar mereka semua bertahan. Karena ragu Handang akan menurut maka dia segera daang ke sebuah bukit tempat di mana Handang berada. Di sana Handang melihat pasukan musuh datang bagaikan ombak besar yang siap menyapu seluruh dataran Wu. Di antara pasukan itu dia melihat payung kuning yang melambangkan bahwa Liu Beis berada di sana. Itu pasti Liu Beis, aku sangat senang jika dapat membunuhnya, kata Handang. Hati-hatilah. Sejauh ini dia telah menghasilkan kemenangan demi kemenangan dan pasukannya mendapatkan kepercayaan diri sangat besar. Kau harus menjaga pertahananmu dari tempat tinggi dan jangan keluar untuk bertempur. Jika kau lakukan maka kau akan kalah. Katakan juga mengenai hal ini pada bawahanmu sehingga mereka mengerti mengenai strategi yang kulakukan. Mereka sekarang berkemah di lapangan terbuka dan aku tidak ingin menghalangi mereka ataupun mau menerima tantangan mereka. Tunggu sampai mereka memindahkan kemah merat mendekati hutan di antara pepohonan. Maka aku akan menjalankan rencanaku. Handang sejauh ini masih bisa setuju dengan kata-kata Luksun, tetapi di dalam hati dia masih tidak percaya akan kemampuan Luksun ini. Ketika pasukan Sum mendekat dan menantang bertempur. Mereka meneriakan kata-kata makian dan juga berbagai hal yang membuat pasukan Wu malu dan marah. Tetapi Luksun memerintahkan agar pasukannya tidak menghiraukan hal itu dan dia tidak mengijankan mereka keluar untuk bertempur. Dia tetap menyemangati pasukannya untuk mengambil sikap bertahan. Hati Liu Beis menjadi panas karena musuhnya menolak keluar untuk bertempur. Kata Maliang, Luksun ini sangat dalam pemikirannya dan juga memiliki banyak taktik. Dia mengetahui kerugian dari pasukan yang mulia yang jauh dari markas utama. Maka dari musim semi sampai gugur dia tidak akan keluar untuk berempur sampai dia melihat ada sesuatu hal Yuang dapat menjadi keuntungannya. Taktik apa yang sedang dia rencanakan? Sesungguh naik dia itu sedang ketakutan. Pasukan mereka telah kalah berulang kali dan sekarang mereka takut untuk berhadapan dengan kita, kata Liu Beis. Suatu hari salah satu pemimpin pasukan, Feng Xi berkata pada Liu Beis, Udara di sini terlalu panas dan sinar matahari membakar kulit para prajurit kita dan juga air sangat sulit didapatkan. Segera perintah diberikan untuk memindahkan kemah itu ke dalam bayangan hutan dan juga yang dekat dengan sungai sampai musim panas berlalu. Feng Xi lalu segera memerintahkan untuk memindahkan kemahnya ke daerah yang tidak terkena matahari untuk pasukannya. Mali yang berkata, jika pasukan kita akan berpindah maka musuh akan langsung keluar dan menyerang kita. Tanpa perkemahan sebagai pertahanan maka kita akan menjadi sasaran empuk. Aku telah menyiapkan rencana untuk itu. Aku akan mengirim huban untuk membawa 10.000 prajurit kita yang lemah untuk berkemah di dekat benteng mereka. Tetapi aku akan memilih 8.000 prajurit veteran dan akan kutempatkan mereka di tempat tersembunyi untuk melakukan penyergapan. Huban akan mendapatkan perintah untuk mundur ketika pasukanmu menyerang dan mengarahkan mereka menuju tempat penyergapan. Aku akan memotong jalur jalan mundur mereka dan kita akan menangkap luksun ini. Sungguh suatu rencan jenius teriak mereka semua yang hadil ketika rencana ini dipaparkan, tidak ada dari kami yang kepandainya mendekati dirimu. Tetapi Mali yang berkata, mereka berkata bahwa Perdana Menteri sedang mengadakan inspeksi pertahanan di wilayah yang berbatasan dengan WI. Kenapa kita tidak mengirimkannya sekesa dari posisi pasukanmu ini dan meminta pendapatnya? Aku JG cukup mengerti mengenai seni perang dan aku tidak melihat ada alasan untuk meminta nasihat, jawab Li UBEIS. Ada pepatah mengatakan bahwa lebih baik kita mendengarkan kedua sisi cerita, kata Mali yang. Baiklah jika begitu, maka kau pergilah mengelilingi kemah dan buatlah petanya. Setelah itu bawalah peta itu pada Perdana Menteri dan jika dia menemukan kesalahan maka kau dapat datang dan memberitahukannya padaku. Akhirnya Mali yang melakukan ai dan kemudian dia pergi ke Changdu sementara Li UBEIS menyebukan dirinya dengan memindahkan pasukannya yang kepanasan terkena sinar terik matahari. Pergerakannya bukan rahasia lagi dan pasukan pengintai segera melaporkan pada Handang dan Zotai yang segera bergemiar mendengar kabar ini dan segera mengabarkannya pada Luksun. Seluruh kemah musuh yang berjumlah 40 kemah telah dipindahkan menuju bayangan hutan. Sekarang kau dapat segera menyerangnya Tuan kata mereka. Zuge Liang membuat jebakan delapan arah. Li UBEIS memerintahkan pasukannya untuk memindahkan perkemahan ke tempat yang lebih sejuk dan hal itu segera diketahui Luksun yang langsung melihatnya untuk memastikan keadaan di lapangan. Dia melihat hanya ada 10 ribu prajurit Su saja yang tertinggal untuk mengawasi sedangkan yang lainnya sedang sibuk membangun perkemahan baru. Luksun melihat bahwa ke 10 ribu prajurit itu sangat tidak disiplin dan juga tidak beraturan. Di tengah perkemahan itu terdapat bendera besar bertuliskan pemimpin pasukan utama, Huban. Kami menganggap pasukan ini hanyalah anak-anak, biarkan aku dan Jenderal Handang keluar dan menyerang mereka. Aku akan memberi jaminan kemenangan, kata Zotai. Luksun tidak menjawab tetapi dia tetap menatap jauh memandang daerah sekeliling pasukan Su. Kemudian dia berkata, Sepertinya aku melihat ada aura pembantaian muncul dari dalam lembah itu. Aku yakin ada pasukan yang bersembunyi di tempat itu. Pasukan lemah yang ada di depan kita ini hanyalah umpan. Cuontuan, aku rasa kalian jangan meninggalkan posisi kalian untuk saat ini. Semua yang mendengarnya berpikir bahwa ini adalah bukti lain dari ketidakmampuan atasan mereka yang masih muda dan seorang pelajar itu. Keesokan harinya pasukan Huban mendekat dan menantang bertempur. Mereka mengibas-ngibaskan pedang dan juga memaki dua semua orang wubu yang ada di sana. Mereka menunjukkan sikap dengan Kero melepas pakaian perang mereka dan juga pergi ke sana dan kemari tanpa perlu berwaspada. Beberapa di antara mereka bahkan tertidur dengan pulas dan dengkurannya terdengar sampai ke benteng Wu. Ksu Seng dan Ding Feng datang ke tenda Luksun dan berkata, Pasukan Su itu sangat meremahkan kita, mari kita keluar dan hukum mereka. Tetapi Luksun tersenyum dan berkata, Kalian hanya melihat hal ini dari segi keberanian saja. Kalian sepertinya tidak mengetahui mengenai prinsip seni berperang yang ditulis oleh San Tzu dan Wu Qi. Pasukan Su yang ada di depan sana itu hanyalah untuk memancing kita bertempur. Kalian akan melihat kebenaran apa yang kukatakan ini dalam tiga hari. Dalam tiga hari, seluruh perkemahan mereka akan telah selesai dipindahkan dan musuh akan terlalu kuat bagi kita untuk menyerang mereka dan memperoleh kemenangan, jawab mereka. Aku memang sengaja membiarkan mereka menyelesaikan kemah mereka, jawab Luksun. Ksu Seng dan Ding Feng keluar dari tenda Luksun dengan penuh kebingungan. Tetapi pada hari yang ketiga seluruh jenderal berkumpul di menara pengawas dan di sana mereka melihat bahwa pasukan Huban telah pergi. Masih tampak aura pembantaian dari sisi bukit itu. Liu Beis pasti akan muncul sebentar lagi, jawab Luksun sambil menunjuk arah bukit. Segera mereka melihat seluruh pasukan sumelintas daerah itu berserta Liu Beis duduk di dalam kereta di tengahnya, dan pemandangan itu membuat jenderal-jenderal pasukan Wu kehilangan nyalinya. Karena hal inilah mengapa aku tidak mendengarkan kalian dua yang ingin keluar dan menyerang Huban. Sekarang pasukan penyergap telah ditarik mundur dan kita dapat mengalahkan mereka dalam waktu sepuluh hari. Waktu yang tepat untuk menyerang adalah ketika mereka sedang memindahkan perkemahan mereka. Sekarang mereka telah selesai membentangkan perkemahan sepanjang 500 Li. Mereka telah memperkuat posisi mereka sekarang dan apakah tidak terlalu sulit untuk menyerang mereka dalam posisi seperti ini? Tanda tanya-tanya mereka. Aku lihat kau tidak mengerti mengenai bagaimana caranya menjalankan perang. Liu Beis ini memiliki banyak taktik dan dia ahli dalam menjalankan pertempuran. Ketika dia pertama kali memulai ekspedisi ini pasukannya selalu memperoleh kemenangan dan oleh karena itu sekarang kita harus menghindari dia. Ketika pasukannya telah kehabisan tenaga dan pikirannya telah kehilangan akal sehatnya karena terus memperoleh kemenangan, maka saat itu adalah hari di mana kita akan menyerang. Pada akhirnya mereka setuju dengan komandan muda mereka ini. Luxun telah mempersiapkan rencana di mana pasukan Su akan dihancurkan. Dia kemudian menulis surat pada Pangeran Wu untuk detailnya dan bahkan dia telah menuliskan hari di mana kemenangan akan didapatkan. Kita telah menemukan seorang pemimpin yang sangat hebat, dan aku tidak memiliki kekhawatiran lagi. Mereka semua berkata bahwa dia hanyalah seorang pelajar tidak berguna tetap pu aku tahu lebih baik daripada mereka. Membaca surat ini aku tahu bahwa dia bukanlah seorang pelajar biasa, kata Sang Kuan. Sementara itu Liu Beis memerintahkan agar armada kapal-kapal perangnya segera mengambil posisi jauh ke dalam daerah Wu. Tetapi Wong Kuan berkata, sangat mudah bagi kapal-kapal kita untuk secepatnya masuk ke dalam daerah Wu, tetapi bagaimana dengan kembali? Biarkan aku bergerak lebih dahulu dan yang mulia dapat mengikuti kemudian. Hal ini untuk berjaga-jaga bila ada sesuatu yang salah terjadi. Pasukan Wu itu takut pada kita dan aku ingin membuat gebrakan terakhir kepada mereka, di mana sulitnya hal itu jawab Liu Beis. Walaupun jenderal dan pejabat yang lain juga menentang usulan ini tetapi Liu Beis tidak mau mendengarkannya dan dia ingin segera maju ke medan perang dan bertempur. Dia kemudian membagi pasukannya menjadi dua bagian, dia memerintahkan Wong Kuan untuk pergi ke utara dari Sungai Besar dan menjaga bantuan dari Wu. Sementara dia mengkomandani pasukannya ke selatan Sungai Besar. Mereka membuat dan pos penjagaan di sepanjang tepi sungai. Metu-metu Wu melaporkan mengenai apa yang terjadi di selatan. Su telah menyerang Wu, mereka membangun markas sebanyak 40 perkemahan memanjang sepanjang 500 li di sisi-sisi hutan dan bukit. Lebih lagi, penguasa Su telah menempatkan Wong Kuan sebagai komandan di utara Sungai Besar. Wong Kuan berpatroli sejauh 50 li sehari. Kami tidak mengetahui tujuan mereka. Kaopi lalu tertawa terbahak-bahak mendengar detail mengenai kemah Liu Beis yang dibangun memanjang sepanjang hutan dan bukit. Liu Beis akan segera dikalahkan, kata dia. Bagaimana kau tahu tanya para bawahannya? Karena Liu Beis tidak mengerti bagaimana strategi perang yang baik itu. Bagaimana caranya dia dapat mengalahkan musuh dengan pasukan yang memanjang sejauh 500 li? Strategi perang menyebutkan kita untuk tidak berkemah di lapangan terbuka atau di antara rawa dua dan juga harus memperhitungkan ketinggian dan rintangan. Dia akan dikalahkan oleh Luk Sun dan kita akan mendengar kabar itu di dalam waktu 10 hari. Seluruh pejabat Wai merasa ragu-ragu dan memohon agar tuannya menyiapkan pasukan untuk menghadapi Wong Kuan dan menyerang Su jika keadaan sudah mengizinkan. Tetapi Kaopi berkata, aku tidak berencana menyerang Su. Jika berhasil, Luk Sun akan memimpin pasukannya ke barat dan menuju tanah Su. Dataran selatan akan menjadi sasaran emput ketika itu dan aku akan berpura-pura datang untuk menolong mereka. Aku akan mengirim tiga divisi pasukan dan akan menguasai Wu dengan mudah. Mereka semua menunduk dan memberikan persetujuaannya. Kemudian titah dikeluarkan dan menunjuk Chow Ren sebagai pemimpin pasukan menuju Ruk Su, Chow Xiu sebagai wakilnya dan menuju Dong Kou serta Chow Zen menuju Nan Jun. Ketiga pasukan itu akan menyerang Wu secara tiba-tiba. Kaopi juga akan membawa sendiri pasukan tambahan sebagai pasukan pendukung menuju selatan. Setelah sampai di Chiang Du, Maliang langsung mencari Perdana Menteri Zuge dan menyerahkan peta serta rencana pergerakan dan penempatan pasukan di lapangan. Kata Maliang, sekarang pasukan berada di tepi sungai besar dan memanjang sejauh 500 li dengan 40 kemah yang masing-masing berada di tepi gunung atau di tepi bayangan pohon hutan. Sesuai perintah Tuan kita, aku menyiapkan peta ini dan dia mengirimku untuk meminta pendapatmu. Siapa yang mengusulkan pengaturan ini? Dia harus dihukum mati, siapapun dia teriak Zuge yang sambil mengebrak meja yang ada di sampingnya. Ini seluruhnya adalah hasil pekerjaan Tuan kita. Tidak ada orang lain yang ikut ambil bagian di dalamnya, J.W. Maliang. Hidup dan energi Han habis sudah kata Zuge yang sambil bersedih, Tuan kita telah melakukan kesalahan yang paling mendasar dari seni taktik berperang. Perkemahan dibuat di mana pergerakan bebas sulit dilakukan dan tidak ada yang dapat menyelamatkannya jika musuh menggunakan api. Lagi pula, pertahanaan apa yang mungkin dilakukan dengan perkemahan sepanjang 500 li? Bencana telah di depan mata, dan Luxun melihat semuanya. Hal ini menjelaskan mengapa dia menolak untuk berperang di dataran terbuka. Kembalilah secepat mungkin kau bisa, dan katakan pada Tuan kita bahwa hal ini tidak akan berhasil. Dia harus segera mengubahnya. Tetapi bagaimana jika aku terlambat? Bagaimana jika Wu telah menyerang dan menang, apa yang harus kulakukan? Musuh tidak akan berani untuk meneruskan penyerangan mereka sampai ke Changdu. Jadi ibu kota kita cukup aman. Mengapa mereka tidak akan mengikuti? Wei berada di belakang mereka. Dan itu karenanya. Chuan kita akan terpaksa untuk mundur sampai ke Baidicheng. Aku telah mempersiapkan puluhan ribu pasukan di celah perut ikan. Benarkah? Aku telah melewati tempat itu tiga atau empat kali tanpa melihat seorang prajurit pun. Aku tidak melihat ada alasan kau harus bercerita bohong padaku, JWB Maliang. Kau akan melihatnya nanti. Tidak perlu banyak bertanya lagi, segeralah pergi kembali pada Chuan kita, perintah Zuge Liang. Dengan membawa suatu petunjuk khusus yang diminta Maliang agar Zuge Liang mau menuliskannya maka Maliang segera kembali menuju tempat Liu Beis. Sementara Zuge Liang segera mempersiapkan 100 ribu prajurit di ibu kota untuk membantu Liu Beis. Sementara Zuge Liang